Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya, kita terima kasih di Stand for Night Dan ini, Rabu 19 Januari 2022 di SMP Negeri 4 Majenang akan dilaksanakan PPKKS Hal ini dilaksanakan setiap akhir tahun Nah, di sana sudah ada rekan saya, Bapak Arga Firdaus Beliau akan menyampaikan berita di lapangan bagaimana Silahkan untuk Bapak Arga Firdaus Terima kasih, Bu Pita Di studio bersama saya, Arga Firdaus Akan menggambarkan jalannya penilaian prestasi kerja kepala sekolah di SMP Negeri 4 Majenang Mari kita ke dalam Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di ruangan 9A Yang akan digunakan atau di tempat penilaian prestasi kerja kepala sekolah atau PPKKS Bisa dilihat juga sudah banyak bapak ibu guru yang bersiap Karena sebentar lagi mungkin akan dilaksanakan Tinggal menunggu dari para asesor Sebagai informasi, mari kita masuk Terus juga lihat persiapan sudah sampai mana Mungkin saya akan bertanya kepada salah satu guru di sini Mungkin pukul acara Bagaimana mungkin persiapan terkait PPKKS ini Terkait kesulitan, apakah ada kesulitan yang dikawalnya sejauh ini dalam persiapan penilaian prestasi kerja kepala sekolah ini? Untuk kesulitannya ada beberapa Tapi bisa kita atasi Terjalan dengan teman-teman Tapi berarti mana saja? Itu saja makin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mohon perhatian Bagi bapak ibu Membawa handphone Mohon dalam keadaan Siren Karena asas Segera kita Yang terhormat Bapak asesor Bapak Haji Tarmadi SPD MMVD Yang terhormat Bapak asesor Bapak SPD MMVD SPD MMVD Mohon maaf Yang kami hormati Ibu kepala SMP Negeri 4 Majanan Dan yang kami hormati Bapak ibu guru SMP Negeri 4 Majanan Kenyataan 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 Pengucap Puji syukur Kehadirat Allah SWT Allahumma Sali'ala Muhammad Berhidupan Salawat Kepada Junjungan Kita Nabi Al-Bum Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Injahnya Dalam Berajut Azab Memilih Asalah Pemulaan Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah Hari Rabu 19 Januari 2022 Bapak Ibu Hadirin Yang kami hormati Susunan Acara Kegiatan Yang pertama Pembukaan Dua Menyanyikan Langkah Indonesia Raya Tiga Doa Empat Ucapan Selamat Datang Sekaligus Selayang Pandang Lima Sambutan Jadi Asesor Dan Enam Pendutur Bapak Ibu Hadirin Yang Kami Hormati Mengawali Kegiatan Di pagi Siang Hari Ini Marilah Kita Buka Dengan Bacaan Basmalam Bersama-sama Nombor Seribu Menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim Acara yang kedua Menyanyikan lagu Indonesia Raya Menyesuaikan 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 lagu Indonesia Raya Terima kasih. 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 lagi terima kasih sepertinya selamat pagi baiklah selamat sore pemirsa newspenforma pada kesempatan kali ini saya sudah bertemu dengan Pak Jutarmah DSPD MMPD dalam kegiatan PKKS atau pemerintah sekolah disini kita akan mendengarkan kesempatan atau kesan-kesan dari acara kegiatan ini baik pak silahkan untuk menyampaikan kesannya pada newspenforma pemirsa di rumah terima kasih berkaitan dengan kegiatan hari ini yaitu penilaian kinerja kepala sekolah SNP negeri empat yang alhamdulillah sejak pagi tadi hingga sore ini pukul tiga pelaksanaan di jalan lancar ini adalah suatu kegiatan yang secara periodik tiap tahun dilaksanakan untuk menilai kepala sekolah dan termasuk lembaganya lembaga SNP negeri empat kemarin jadi kepala sekolah itu dinilai selama satu periode itu tugas kami adalah memotret kemajuan-kemajuan apa yang diperoleh selama satu tahun itu sehingga kepala sekolah akan mendapatkan rapot tentang Indonesia kepala sekolah yang edian ya memang dilaksanakan pada bulan Desember di Januari Desember karena sesuatu hal sehingga pelaksananya ditunda tertunda sampai tiga kali saat ini telah dilaksanakan PKKS SMP negeri empat Majenang ini adalah suatu sekolah yang berada di katakanlah puncak gunung ya puncak gunung tapi sekolahnya itu indah sekali dengan guru-guru yang muda-muda sehingga tentang penguasaan IT-nya luar biasa ini saya memberikan apriasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya termasuk kegiatan-kegiatan religius termasuk sholat duka kemudian sholat jamaah duhur bersama Alhamdulillah telah dilaksanakan ditambah lagi tadi kegiatan kesesuaan adalah hapalan surat-surat pendek Al-Quran ini saya memberikan apresiasi dan penghargaan dan ini terus supaya kepala sekolah berserta seluruh guru untuk melanjutkan kegiatan ini menjadi pembiasaan sehingga anak-anak itu dibekali dengan ilmu keagamaan setelah akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain ini tentunya menjadi harapan orang tua masyarakat dan negara itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan kegiatan hari ini sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi Pak Taram Andi sebagai asesor dan juga pengawas kami dari SMP Negeri Pak Majenang mengucapkan terima kasih semoga Bapak sehat selalu diberikan rezeki yang melipah dan kita semua dapat bertemu di acara atau kegiatan-kegiatan selanjutnya demikian yang bisa saya sampaikan di lapangan Arga Firdaus kembali ke studio bersama Ibu Vita Permatasari Terima kasih Terima kasih kepada Bapak Arga Firdaus yang sudah menyampaikan informasi dan berita yang ada di lapangan terkait PPKKS Nah sekian sampai jumpa di Spanforma News yang akan datang Saya Firdaus Warahmatasari, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih